Aku tuh bukan orang yang lucu sebenernya Jadi kadang-kadang kalau ketemu orangku Dan dia baca cerpen-cerpenku Kadang-kadang orang itu suka berasumsi Wah, dia adalah orang yang lucu gitu Orang yang bisa bikin suasana menyenangkan Sebenernya enggak, aku nggak bisa Aku nggak bisa ngelucu Tapi aku semacam punya bakat natural Yang nggak tahu sih Aku nggak ngerti dapetnya dari mana Jadi kayak sinis aja gitu Kalau ngeliat sesuatu selalu ke arah yang sinis gitu Jadi akhirnya hampir banyak bacaanku Kemudian mengarahanku ke komedian Jenisnya satirikal atau bentuknya sinikal gitu Komedi di dalam cerita aku itu Semua salah satu device Yang aku kemudian asah Untuk keperluan cerita Jadi akhirnya kebutuhannya lebih banyak Untuk itu tadi untuk Kayak kamu punya otak peralatan Dan salah satu peralatan yang kamu perlu di dalamnya adalah komedi Aku jadi merasa perlu punya skill itu Untuk keperluan menulis Hai aku Peti Dan kamu lagi dengerin podcast Main Mata Yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast Balik lagi nih Di segmen Orang Dalam Tamu kali ini ada Sabda Armandio Dia ini penulis yang udah nerbitin empat buku Ada tiga novel Yaitu Kamu Cerita yang tidak perlu dipercaya Terus ada 24 jam bersama Gaspar Dan yang terakhir itu Dekat dan Nyaring Terus juga dia pernah nerbitin Satu kumpulan cerita pendek Yang judulnya Kisah-kisah Suri Teladan Nah Di obrolan bagian pertama Sama Dio ini Dia bercerita soal Di balikir pen Anu Yang versi audionya Bisa kamu dengerin juga Di bab lain di podcast Main Mata Nanti setelah ini Kamu bisa langsung dengerin kesana Jadi ternyata Cerpen Anu ini dibikin Waktu dia lagi stuck nulis 24 jam bersama Gaspar Terus Dio juga cerita Tentang cara dia menggunakan humor Di dalam cerita-ceritanya Juga gimana dia sebagai penulis Emang kayaknya suka cari masalah Di dalam ceritanya sendiri Soalnya dia ini penulis yang Suka bikin cerita Di dalam cerita Terus di dalam cerita Kita dengerin aja yuk Halo-halo Dio Apa kabar? Ya halo Baik-baik Berarti gimana? Baik-baik juga Kemarin bagus banget audionya Aku suka sekali Oh iya Terima kasih Bagian mana yang paling Apa ya Ya mungkin paling lucu Ya sebenernya Aku ternyata baru tau Kalau beberapa cerpenku Memang lebih baik Mediumnya adalah audio Oh gitu? Jadi pas kemarin dengerin tuh Kayak kerasa Mungkin ini memang formatnya Harusnya audio gitu Jadi aku kalau ditanya Mana yang suka Hampir semuanya Karena memang Kayaknya konsepnya lebih masuk Di audio ketimbang di teks gitu Oke mungkin karena Kamu ada background Di musik kah? Bisa jadi Tapi biasanya Ini sih Kalau aku nulis cerpen Memang Atau nulis cerita pada umumnya gitu Biasanya Dia di awal tuh suka kepikiran Ini bagusnya Dibuat komik Atau apa ya gitu Tapi gak pernah bikin komik Atau di format audio gitu Jadi Akhirnya jatuhnya Tetap ditulis aja Jadi cerita aja Tapi pas mau bikin tuh Biasanya kepikiran Kayaknya mediumnya Apa yang enak gitu Kira-kira Oh oke oke Udah kebayang adegannya juga Kayak gimana gitu ya Iya Ah i see Oke Nanti aku pengen ngomongin Soal itu juga sih Oke oke Kayaknya aku sempat lihat Di Instagram story Kalau gak salah Tirto pindahan kantor Iya Pindah kemana jadinya? Pindah ke Jeruk Purut Dekat sih Sekarang di Kemang kan ya? Iya udah Karena disini kan udah 4 tahun gitu Dan udah Ya aku dari awal disini gitu Jadi Ya sedih juga Ngeliat barang-barang diangkatin gitu Hmm oke Ya tapi untungnya Pindah lah ya Jangan yang lain-lain Nah Aku pas lagi nyari cerpenmu Terus nemu cerpen si Anu ini Yang kemarin dijadiin format audio itu Di podcast main mata Iya Pas aku tanya kan Kamu bilang Katanya kamu nulis ini Waktu lagi writer's blog tuh Bingung mau nulis apa Iya Waktu itu sebenarnya Harusnya kamu lagi nulis apa sih? Jadi Salah satu alasan kenapa Cerpen Anu ini Gak dimasukin ke Buku kumpulan cerpen Karena Ketika aku baca ulang Dia Terlalu Banyak gaya lah gitu Jadi Sebenernya Di dalam format cerita tuh Dia terlalu banyak Membingungkan Siapa naraktornya Dan sebagainya gitu Jadi sebenarnya Waktu itu Saya ingatku Aku nulis itu Itu lagi Keadaannya lagi Gak terlalu baik Karena Gak tau lagi Mau nulis apa Dan Gak dalam posisi Dimana Aku punya Biasanya Processing thoughtnya tuh Agak nyebelin sih Kalau aku mau Bikin cerita gitu Jadi Biasanya muncul Empat atau lima Premis gitu Di kepala ku Misalnya Terus Aku akan Pilih satu Dan Aku akan Stick sampai habis Biasanya kayak gitu Normalnya Tapi Dalam banyak kasus Termasuk yang Kenapa akhirnya jadi outputnya Cerpen yang kemarin itu Lima Premis ini Aku garap Satu-satu semuanya Dalam waktu Berdekatan Kayak satu hari Atau dua hari gitu Jadi akhirnya Mereka saling Tabrakan Dan aku gak tau Aku harus dimasain yang mana dulu Wow Itu luar biasa sih Jadi akhirnya Frustrasi terus Aduh ngapain ya Ya udah akhirnya jadi Membayangkan Gimana kalau kucing Ngagetin aku Terus mati gitu Lebih ke situ Oke Terus kan di endingnya Penulisnya kan bilang Berarti Aku tidak harus menyelesaikan novelku kan Itu apakah kamu juga kayak Ah yaudahlah gitu Iya Itu lagi nulis Gaspar deh Kayaknya Oh lagi nulis Gaspar Terus kan di cerita-ceritamu juga Memang kalau aku baca Sebagian besar kali ya Atau banyak Penuh humor ya Walaupun satir sebenarnya Gaya berceritamu yang penuh humor ini Datangnya dari mana sih Oke Pertama Aku gak tau Dari mana asalnya Nah aku tuh bukan orang yang lucu sebenarnya Jadi Kadang-kadang kalau ketemu orang tuh suka Dan dia baca cerpen-cerpen tuh Kadang-kadang orang itu suka Berasumsi Wah Dia adalah orang yang lucu gitu Atau orang yang Bisa bikin suasana Menyenangkan Sebenarnya enggak Aku gak bisa Aku gak bisa ngelucu Tapi aku semacam punya bakat natural Yang gak tau sih Aku gak Gak ngerti dapetnya dari mana Jadi kayak Ya sinis aja gitu Kalau ngeliat sesuatu Selalu ke arah yang sinis gitu Jadi akhirnya Hampir banyak bacaanku Kemudian Mengarahkanku ke komedian Jenisnya satirikal Atau bentuknya sinikal gitu Jadi aku dapet Banyak track dari Kurt Vonnegut Waktu Beberapa tahun silam Kayak 5-6 tahun silam Jadi aku menemukan Kalau Vonnegut Ternyata bisa nulis kayak gini Dan ini asik ya gitu Setiap formatnya kayak Kecok sama Apa yang pengen aku Sampaiin gitu Komedi Di dalam cerita aku Itu semua salah satu device Yang aku Kemudian asah Untuk keperluan cerita Jadi sebetulnya Aku bukan orang yang Bukan orang yang lucu Di dunia nyata bener Aku bayangin mungkin Sebenernya kayak Ini ya Stand up comedian juga Kan Kalau misalnya lagi Ngelawak di panggung ya Sinis Lucu Tapi di kehidupan nyata Sebenernya mereka orang yang Serius-serius semua gitu loh Ya itu bisa jadi Ya akhirnya Kebutuhannya lebih Banyak Untuk Itu tadi untuk Kayak Kamu punya kotak peralatan Dan salah satu peralatan Yang kamu perlu di dalamnya Adalah komedi ya Aku jadi Merasa perlu Punya skill itu Untuk keperluan menulis Berarti itu yang Terus kamu asah Sampai sekarang Kemudian jadi Gak perlu di asah lagi Karena ternyata hidupku Udah lucu duluan Lucu gimana tuh Enggak Jadi ya itu aja Ya akhirnya Terbiasalah Pake format kayak Kalau si buku 24 jam Bersama Gaspar Itu kan juga Komedik banget ya Sebenernya Walaupun Sebenernya di dalamnya Juga ada pesan tuh Tapi kan memang Disampaikannya dengan Cara komedik Dan orang ngerasa mungkin Kalau misalnya Baca di awal Kayak Ini nyeleneh banget sih Ini ceritanya gitu Kayak ngasal gitu Kesannya Padahal sih Kayaknya enggak Sebenernya Kalau waktu itu Kamu bikinnya Seperti apa Si Gaspar ini kan Berarti ada hubungannya Dengan waktu lagi Tadi stuck Terus nulis cermen anu nih Iya Gaspar ini sebenernya kan Dia berangkat dari Permis sederhana aja Kalau kamu besok Tahu kamu Meninggal dunia gitu Apakah Apa yang akan kamu lakukan Dalam waktu 24 jam Sebelum kamu mati Nah Gaspar berangkat dari Permis yang sesederhana itu gitu Dan kemudian Waktu itu Di tahun pembuatan Tahun sekitar tahun 2014 Dari ke 15 Setelah aku Nelesain naskah Novel pertama Itu Aku lagi Suka-sukanya banget Sama cerita-cerita pop Cerita pop detektif Majalah-majalah Murah gitu Cerita-cerita di majalah Murah Di tahun 80-an gitu Jadi Dan format Sinisme Di Gaspar itu Sebenernya Ide-nya berangkatnya Dari situ sih Gimana cara Mendevelop Karakter Yang punya Banyak hal yang Pengen dia lakuin Tapi dia tahu Besok Waktunya enggak banyak Waktunya sangat Dan dia punya banyak Di dalam Hidup sebelumnya itu Banyak hal yang belum Dia selesaiin gitu Termasuk Kasus-kasus yang Semele banget Sebenarnya itu kan Cerita yang sangat 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 sederhana ya Karena itu Tentang Kamu jatuh cinta Sama teman kecil kamu dulu Waktu kamu masih kecil Terus kamu keinget Sampai dewasa Dan Kamu tahu Ada yang salah Dengan orang yang kamu Sayangi saat itu Jadi dia berusaha Aku pikir Gimana caranya Supaya menekan Sisi Kesedihannya itu Sampai Sampai dia enggak Kelihatan banget Nah Terus Outputnya Jadi Banyak karakter yang Akhirnya Pakai format Comedy klasik gitu Yang satu Ngedeliver Yang satu Ngasih umpan Ya kayak gitu Jadi format ceritanya Akhirnya melahirkan Banyak karakter yang Kemudian diperlukan Untuk bikin Tema utamanya Itu jadi Benar-benar enggak Kalau bisa Benar-benar enggak Kelihatan gitu Memang Aku kan sempat ngobrol Sama Teddy juga ya Soal buku ini ya Terus Aku setuju dengan Yang dia bilang juga sih Dia bilang Tiga perempat di awal tuh Eh bukan tiga perempat ya Dari awal sampai tiga perempat Buku tuh kayak lucu banget Komedik gitu Terus sampai seperempat terakhir Sedih banget ceritanya Itu sebelum aku baca Terus pas aku udah baca Aduh Sedihnya tuh Beneran sedih banget sih Jadi sampai kayak Yang komedik di depannya pun Aku kayak udah lupa gitu Karena saking belakangnya Ternyata ceritanya sedih banget Iya Apa ya Kemudian kebutuhan Gaspar harus dikesampingkan Untuk masukin narasi Ibu Tati Yang Ibu Tati tuh kan orang yang sangat topi Ini sih sebetulnya Ya dia pikun Dia punya penyakit lupa Dia enggak tahu Waktunya berhenti ketika suaminya meninggal Jadi Yang melawan polisi Justru Ibu Tatinya Bukan di Gaspar Aku Sebenernya lebih pengen Gimana caranya Supaya Porsinya Dapat Bagiannya bisa pas gitu Pembagian antara Ruang interogasi Dengan narasi yang jalan Waktu itu mikirnya Aku ini yang bisa berhasil enggak ya Karena kan naratornya POV-nya kan ganti-ganti ya Dari teks Interogasi Ke POV orang pertama Aku Waktu itu sampai ragu sih sebenarnya Apakah ini akan berhasil enggak Cuma Ternyata setelah Ya dibaca ulang Dan ngobrol sama editor Ya bisa jalan Ternyata ya udah Gitu Oke Kamu selalu bercerita Memakai Tadi humor satir itu ya Apakah memang Kamu sendiri Orang yang Kalau misalnya Tadi kamu bilang Dalam kehidupan nyata Kamu memang Enggak lucu gitu Orangnya bukan yang bisa melucu Tapi cerita-ceritamu kan Lucu ya Apakah kamu memang Orang yang selalu Memakai humor ini Untuk menutupi Kesedihan Wah ini jadi personal Tapi enggak Sebenarnya Waktu Pembuatan Gaspard Aku merasa Tradisi satir Satire di Indonesia itu Udah mulai Kan udah banyak tuh Media-media yang bikin Dengan format satire Mereka menggunakan Parodi atau jenis komedi Yang kira-kira Intinya Untuk meledek sesuatu Dan mereka Melabel itu Dengan satire gitu Terus Ya waktu itu aku Pikir Oh ya udah Enggak ada salahnya Kita coba Dan aku memang Sebelum nulis Gaspard Juga nulis satire Dan aku Orang Mungkin lebih kenal aku Sebagai penulis satire Ketimbang penulis fiksi Waktu itu Sampai di satu titik Setelah Gaspard Selesai terbit Dan aku ngeliat Perkembangannya Kira-kira satu tahun Atau dua tahun Bukan cuma soal Gaspard Tapi perkembangan Jenis satire disini Aku pikir Kemudian Satire itu enggak bekerja Dia enggak Bawa dampak Apapun Ke apapun Enggak bikin orang Tambah pinter juga Dan malah cuma bikin Kamu jadi kayak Kontrarian Kayak semuanya harus dilawan Semuanya harus diini Semuanya harus gitu Jadi aku pikir Aku udah mulai Perlu ganti format lain Yang masih aku sukai Tapi enggak lagi main Di komedi yang jenis itu Jadi sebenarnya Keperluan Apakah Kemudian Aku menggunakan komedi Untuk menutupi kesedihan Kalau di dunia nyata Ya enggak juga gitu Aku tetap enggak bisa Menggunakan itu Enggak bisa melucu Atau enggak bisa ngelawan Kalau misalnya Lekat teman Ya kadang-kadang Ya bisa sih Kalau menurut beberapa orang Aku lucu Tapi kan enggak semuanya Bisa nangkep Apa yang aku Sebenarnya Mau ngelucunya dimana gitu Kadang-kadang malah bikin orang bingung Sebenarnya Jadi Aku enggak tahu Apakah itu Salah satu Metode coping Atau enggak Tapi Yang aku tahu Itu jadi perangkat Untuk penulis Yang enak aja Komedia secara umum Enggak cuma satiri Untuk menyuarakan Gagasan-gagasanmu itu ya Karena Akhirnya bikin tone ceritanya Jadi lebih Dimensional Jadi kan ada beberapa penulis Yang peduli banget Sama estetis Terus dia Bereksperimen dengan Gonta ganti POV Atau dengan Format paragraf Yang dibolak-balik Ya banyak Peragam eksperimen Tekst Ya flashback Dan segala macam gitu Model-model Kayak gitu Nah aku pikir Kalau aku udah punya Apa Aku bisa eksperimennya Di cara penceritaan aja Dengan Menggunakan komedi Aku jadi gak perlu Pusing-pusing Mikirin format lain Waktu itu Karena waktu itu kan Aku lagi Dalam masa Dimana Aku ngerasa Eksperimen cerita tuh Penting gitu Tapi Pelan-pelan Aku mulai Ngerasa Kayaknya udah cukup deh Kayaknya kita harus Move forward Dan menemuin Format lain Dan itu Yang kemudian Mengarahkan aku Untuk bikin Dekat dan nyaring Yang mana Sangat bertolak Belakang dengan Gaspard Kalau sekarang Masih suka Bereksperimen? Kayaknya udah Enggak sih Sekarang lebih Menghidupi Impian Masa kecil Apa tuh? Jadi dari dulu tuh Aku sebenernya Apa yang bikin aku Nulis itu Sebenernya adalah Kesukaan aku terhadap Cerita-cerita Fiksi ilmiah Dan fantasi sih Sebenernya itu yang bikin Kok bisa ya Orang kayak Asimov gitu Bikin cerita kayak Arus Dirgantara Keren banget gitu Atau Kok bisa Bikin cerita kayak gini Dan kayak gitu Jadi sebenernya Aku berangkat Sebagai penulis tuh Justru bukan Dari ranah sastra Kayak Modern gitu Kayak Ernest Hemingway Kayak penulis lain Misalnya Atau malah Aku juga gak terlalu Banyak tau Tentang sastra Indonesia Sebenernya Ya aku Jadi suka Cerita itu Justru karena Cerita fantasi Dan cerita Fiksi ilmiah Itu juga karena Didorong kebiasaan Main game Dari kecil gitu Jadi Sekarang kayak Ya ada masa dimana aku Kayaknya kita harus Udah dewasa nih Kita gak boleh Ngomongin fantasi lagi Kita gak boleh ngomong Saifai lagi Terus aku masuk ke Zona cerita yang Lebih modernis Dengan teknik Dan segala macam Dengan aturan-aturan Sastra dan apalah gitu Terus kemudian Kayak setelah udah capek Dan ngerasa Kayaknya ini gak bikin aku Senang gitu Kayaknya aku harusnya Gak ada disini Ya aku sekarang mulai Balik lagi ke Dari mana aku Berasal gitu ya Dari cerita fantasi Dan dari Fiksi ilmiah Kalau yang tadi Kamu bereksperimen Dengan sastra Modernis ya Tadi kamu sebutan Itu ada di karya Yang mana? Ada banyak percobaan lah Untuk menulis Seperti Ernest Hemingway Atau untuk menulis Seperti Bodhidharma gitu Atau Menulis cerpen Yang ada di Wilayah kenyataan Tapi kemudian Aku gak bisa memungkiri Bahwa banyak banget Bocornya Tiba-tiba aku bisa Kayak di novel pertama gitu Di novel pertama kan Dulu Waktu itu aku nulisnya Novel pertama ini Yang kamu ya? Iya Aku kan nulisnya kan Masih SMA itu Nah terus Aku ngerasa Ih kayaknya Kalau pakai Cerita yang kayak Albert Camus gitu Keren deh Masih SMA kan Terus aku nulisnya Kayak gitu Dengan cerita yang sangat linear Dan sangat Masuk akal Semuanya Kamu pernah lihat Di dunia yang pernah ada Tapi tiba-tiba Di tengah Aku bisa nyelipin Kayak Tiba-tiba aku masuk ke dalam sumur Terus sumurnya terbalik Terus di dalam sumurnya Ada ruang Dimana ruang itu Menyimpan suara orang-orang Yang udah mati Gitu Akhirnya tetap masuk ke Zona yang surreal Atau fantasi Dan aku ngerasa itu Terus-terusan terulang Di dalam Baik-baik di dalam cerpen Misalnya kayak yang Cerpen Anu juga kan Sebenernya banyak banget Ngayal-ngayalnya aja sih Jadi kayak Iya itu awalnya realis ya Ujung-ujungnya Terbang ke bulan Iya Akhirnya Motif kayak gitu Mungkin bisa ditemuin Di hampir Semua Area aku ya Jadi aku pikir Kenapa gak sekalian aja Yaudah lah Toh Udah nyobain juga gitu Udah nyobain Jadi penulis yang Gak aneh-aneh juga gitu Kan Udah cukup lah Jadi sekarang kayak Lebih Berusaha balik lagi Ke Roots Yang memang kamu suka ya Iya yang bikin Aku seneng Kalau bangun tidur Langsung mikirin Oh iya besok Hari ini aku mau bikin Sampai jam segini Terus nanti aku mau bikin Gambar ini Aku mau map making Aku mau bikin detail A, B, C, D Walaupun Kemudian Bikin stress juga Karena akhirnya Ya balik lagi Penyakit lamanya Jadi kayak World Building Syndrome gitu kan Kamu ke jebak Di dunia yang kamu bikin sendiri Gitu Cuman akhirnya I think I can I can find a way To get back to my story Kayak Gak apa-apa sih Kayak Ada satu titik Dimana aku bisa Nemu nih Cara celah keluar Dari dunia yang Aku bikin sendiri Gitu Ini sih memang Aku ngerasa Di cerita-ceritamu juga sih Ada Kayaknya kamu tuh Sering bikin cerita Di dalam cerita Terus di dalam cerita Iya Aku suka banget Sama cerita berbingkai Terus ceritanya Selalu aneh-aneh kan Memang Selain dari bacaan Mungkin ada Influensi Dari yang lain mungkin Enggak sih Kalau itu memang murni Karena bacaan aja Jadi aku suka cerita Seribu Satu Malam Dan di dalam cerita Seribu Satu Malam itu kan Menggunakan teknik Cerita berbingkai Si tokoh utama Menceritakan tokoh baru Dan seterusnya Dan terus Aku kemudian ya Terpapar bacaan banyak gitu Dan akhirnya jadi kayak Gimana kalau ceritanya Ada dalam cerita Tapi ada dalam cerita lagi Terus gimana cara keluar Kira-kira kayak gitu Jadi Aku seneng prosesnya sih sebenernya Proses mikirin gimana Cerita itu bisa selesai Dan sambil Maintain logika Di dalamnya Itu kayak Proses yang menyenangkan Setelah ceritanya selesai Ya udah gitu aja Sebenernya Enggak menyisakan Excitement gitu Enggak Wah seneng banget Ceritanya selesai gitu Enggak tapi kayak Senengnya udah lewat Oh gitu ya Iya soalnya cerita utamanya Sebenernya simple ya Tapi di dalam Bingkai-bingkainya itu yang Cerita-ceritanya menarik-menarik Untuk diikuti Justru Aku jadi kebayang Edgar Carrot ya Karena kan dia Bapaknya kan pencerita banget tuh Terus kalau nyeritain hal yang normal Dibikin jadi abnormal kan Makanya dia jadi pola pikirnya tuh Daya hayalnya Jadi unik gitu Tadi aku mikir Apakah kamu juga kayak gitu Ya gak tau ya mungkin Ya penulis mungkin punya caranya Masing-masing ya Pada akhirnya Mengekspresikan sesuatu Entah itu gagasan politis Atau entah itu Gagasan estetis gitu Atau apakah itu Cuma isang aja gitu ya Penulis hampir semuanya punya motif itu Dan aku cuma Ya orang yang ada di situ Nulis dengan Apa yang aku pikirin gitu Dan aku ngerasa Ya sebenernya itu Lebih banyak prosesnya Itu lebih banyak berusaha Untuk memecahkan Solusi yang aku bikin Dari masalah yang aku bikin sendiri Gitu sih Dan itu yang bikin Aku pengen terus-terusan Nulis itu karena Gimana kalau kita bikin chaos disini Tapi nanti kita bikin selesai disini Gitu kayak Makanya aku sangat seneng Dengan salah satu proses yang Aku lalui sebelum menulis Itu biasanya bikin kayak Spreadsheet Terus dikasih Konfliknya ini Ini Terus nanti aku satu-satuin aja gitu Jadi map making Itu sangat Bikin aku jadi Ngerasa Seru aja gitu Berarti sebelum menulis Kamu selalu membuat Kerangka ceritanya ya Akan seperti apa? Iya Terutama novel Kalau Cerpen biasanya Dia muncul dari Satu environment Yang aku bahwa Misalnya aku pengen Ceritanya sehari sekarang Di kota Kota itu yang akan Melahirkan tokoh-tokohnya gitu Atau aku akan mulai Dari tokohnya dulu Dia tokohnya ditaruh Di kota yang seperti apa Tapi kalau misalnya di novel Karena durasi tulisnya panjang Dan aku harus punya Ketahanan fisik dan mental Untuk terus Bisa menyelesaikan ceritanya Jadi aku perlu Bikin mapping Bikin karakternya Bahkan zodiacnya apa Misalnya atau Oh iya Iya Karena itu bikin gampang gitu Ya gimana caranya Supaya suatu hari Ketika aku mulai Semakin aneh Ceritanya di tengah Aku bisa tetap keluar Dari keanehan itu Dan bisa tetap keluar Dengan aman gitu sih Sebenarnya Tujuan utamanya Bikin map itu Kayak gitu sih Biar karakter tokohnya Mungkin gak lari juga kali ya Eh inget ya Iya itu juga Biar konsisten suaranya Segitu dulu Bab kali ini Masih ada obrolan Sama Dio yang lain Di bagian kedua Nanti dengerin juga ya Terus Buat kamu nih Yang belum dengerin Versi audio Dari Cerpen Anu Kamu juga bisa dengerin Di podcast Main Mata Cari aja di bab sebelum ini Lalu kalau kamu suka Dengan karyanya Sabda Armandio Dan juga dengan Obrolannya Kami akan berterima kasih Sekali jika Kamu mau merekomendasikan Podcast Main Mata Ke teman-teman kamu Yang suka baca buku Caranya Bisa dengan Klik tombol follow Di spotify-nya Podcast Main Mata Lalu share bab ini Ke media sosialmu Mau Twitter Instagram Facebook Apa aja Kalau mau kasih saran Atau masukan Juga boleh banget Bisa DM Atau mention Di postingan Yang berhubungan Dengan bab ini Kalau Instagram Bisa di At Potluck Podcast Atau At Patricia Dot Wulandari Kalau di Twitter Bisa di At Podcast Potluck Atau At Pati Pati Gulipat Jangan lupa juga Untuk dukung Jaringan Potluck Dengan subscribe Di Youtube Dan platform Podcast lainnya Untuk informasi lengkap Seputar episode terbaru Yang akan tayang Dari channel-channel Podcast yang ada Follow jaringan Potluck Di Instagram At Potluck Podcast Sampai jumpa lagi Dadah Sampai jumpa lagi